Persik Gribik kembali tampil menakjubkan melawan AMN FC Ngembarjo dalam laga lanjutan Liga Sukun Usia 23 pekan kelima. Tim Tuan Rumah Persik Gribik berhasil unggul dengan skor 21. Sejak kick-off babak pertama Liga Sukun Usia 23, Persik tampil mendominasi dalam permainannya. Sekuat Persik intent tebar serangan ke lini pertahanan lawan dengan garang. Lain dengan tim lawan yang terlihat masih kaku dengan arena lapangan. Para pemain bermain kurang komunikasi dan tak berhasil mendapat peluang merebut bola. Sehingga di menit ke-7 Persik dengan mudah membobol gawang AMN FC. Tidak sampai di situ saja, tidak berselang lama Persik kembali membobol gawang AMN FC. Sehingga kedudukan menjadi 2-0. Beberapa kesempatan coba dimanfaatkan oleh AMN FC untuk menyamakan skor kedudukan. Namun, permainan mereka masih tetap tidak mampu mematahkan pertahanan Persik Gribik. Di babak kedua, Persik Gribik terlihat merubah pola permainan. Hal tersebut dimanfaatkan, AMN FC terus-menerus melakukan serangan. Dan di menit ke-60, Arya Mukti berhasil membobol gawang Persik dan memperkecil selisih menjadi 2-1. Latih Persik, Veli Elmando mengaku, pertandingan tersebut sudah sesuai dengan ekspektasi tim kepelatihan. Evaluasi selanjutnya akan ditekankan pada pertahanan lantaran sempat kebobolan di menit akhir. Sementara asisten pelatih AMN FC, Mufahri Hussaini mengaku keunggulan dari tim lawan. Namun, para pemain sudah tampil dengan baik meski dengan stok pemain seadanya. Pertandingan, kita akan lebih baik lagi. Untuk tim Persik Gribik memang kompak dari cara bermainnya juga. Dari tim kami memang masih banyak perlu perbaikan. Dari anak-anak, awalnya emang tensinya kurang naik. Dari segi permainan, temponya masih lambat. Baru babak kedua, mereka pada ngetel sudah saling tahu cara permainannya. Seperti itu, kita dapat memetik hasil 3 poin. Dan itu pun sesuai ekspektasi dari tim kepelatihan Persik Gribik. Instruksi dari pelatih, tim pelatih. Karena saya juga melihat kondisi anak-anak ini juga banyak yang kurang terima. Jadi, saya hanya untuk menunggu saja. Kita untuk menyerang, mengandalkan untuk fast break atau kantor TKC. Lebih kepertahankan. Ya, karena kan memang dari segi hasil, kita sudah unggul. Selain di lapangan Gribik, Liga Sukun usia 23 juga menggelar 2 pertandingan lain. Yakni, PSB Bacin yang unggul melawan Persi G dengan skor 4-1. Dan pedawang FC dikalahkan oleh PS Klumpet tanpa balas dengan skor 4-0. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!